Terima kasih. Cinta istri. Luar biasa. Luar biasa kan. Ini dipaksa tulisannya nih. Ini orang tulisannya nih. Cinta istri. Enggak dong. Ini surat izin beli moto. Iya. Begitu di tato langsung dikasih moto. Langsung boleh. Langsung boleh. Oke. Wiki, lu tuh pengen dikenal sebagai apa sih sebetulnya? Aku. Seorang artis kah? Seorang DJ kah? Kan lu kan ngelakuin. Kayaknya semua lu lakuin. Lu presenter. Iya. Itu kepaksa pak. Sama dong. Ini sebenernya ya selalu membuka jawab pertanyaan itu. Harusnya tuh gue ada satu program sama lu dulu. Apa tuh? Extravagansa. Oh iya. Dulu banget awal banget tuh Thor. Jadi pas lagi awal-awalnya banget. Tuh trans tuh baru episode berapa Extravagansa. Mas Tama manggil. Gitu. Mau ikutan gak? Gantiin Tora deh. Gitu. Ya tapi sebenernya iya sih. Enggak tapi waktu itu pas jadwal DJ kan. Apa lagi. Lagi padat. Jadi susah tuh bagi waktunya gue bilang. Akhirnya gak bisa gitu. Wah sayang banget. Kenapa kita enak. Padahal gue bisa sekaya lu ya. Pastinya. Balik ke pertanyaan tadi gue jawabnya apa ya. Lebih suka dipanggil apa ya kali. Apa ya. Gue apa. Ini bahasanya klise kali jawabnya apa ya. Masa mau bilang entertainer katro ya. Tapi ya. Kalau cari aman sih entertainer sih emang sih bilang ya sih. Seniman sopinter ntar. Tapi lu emang jenis banget sih. Kalau jadi. Kalau gue ngeliatin Instagram lu tuh ya. Gue kan suka kepo-kepo gitu ya. Pokoknya gue suka ngeliat-liat Instagram lu tuh. Lu emang bener-bener nyenik banget gitu. Kalau menurut gue. Gue tuh gak pernah nyangka. Tadinya. Seorang DJ Winky ini mainin metal. Gak taunya jago gila mainin metalnya tuh. Ini ya Tora nih pernah waktu itu gue ajak nih. Gue ajak waktu itu. Thor. Gue tuh lagi pengen iseng bikin proyek metal-metalan. Ingat kan lu? Ayo Thor. Ikutin. Oh iya ayo boleh-boleh. Siapa. Siapa aja isinya. Pokoknya ya anak-anak aja yang lucu-lucuan. Yaudah oke-oke. Terus dibedah-bedah. Nelfon lagi. Gak jadi Winky kenapa? Lu main gitarnya gitu. Iya. Tadinya gue pikir dia cuman. Cuman pikir gitu. Begitu gue ngeliat di Instagramnya. Gila main gitarnya udah kayak. Step meetup gak putus kayak gitu. Aku pakal itu aku. Oh iya iya. Terus gue pikir. Wah udah lah. Gak jadi dewek. Gue gak berani. Gue cuma tau CFG kuncinya. Udah deh. Kunci jualan lagi. Kunci jualan lagi. Aduh. Eh kemarin tuh lu juga mulai. Mulai sering nongol di Insta Live ya. Insta Live ya. Insta Live ya. Instagram Live ya. Itu apa sih? Jadi awalnya sih. BOH. BOH. Basement of Heaven tuh sebenarnya ada basement di rumah gue gitu. Yang biasa anak-anak kalau nongkrong atau bikin musik disitu. Oh. Jadi ceritanya tuh awalnya gara-gara pas pandemi nih pak. Ya kita terutama gue sini Thor. DJ kan klub tutup tuh. Gak bisa kemana-mana. Gak bisa kemana-mana sih sebenarnya gue seneng. Karena maksudnya kan waktu itu jadwal DJ gue. Ya Alhamdulillah padat lah ya gitu. Tiba-tiba stop. Iya. Stop like stop. Udah gitu. Sama sekali. Sama sekali. Gue langsung mikir makan apa ya. Gitu. Anjing di rumah dua. Mulai pusing. Istri satu jelas. Iya dong. Mobil dua belas. Waduh. Bagaimana kok harus melihara-nya. Eh by the way sorry ini ada trivia. Bukan trivia sih. Ada informasi gak penting tapi penting. Gue punya anjing. Namanya tuh Taro. Karena lahirnya sama sama dia ya. Sepuluh. Sepuluh me. Iya serius. Betul. Jadi anjing gue lahir di hari ulang tahun dia. Jadi namanya Taro. Di balik Tora. Oke lanjut ya. Lu cuma mau bilang gue. Lu mau nyamain gue sama anjing. Gak gitu dong. Gak. 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 Bukan gitu. Ya terus akhirnya. Karena udah stop tuh. Terus tiba-tiba akhirnya kita semua udah gak bisa nge DJ di club manapun. Akhirnya sponsor-sponsor. Mencari solusi lain. Gimana caranya mereka tetap bisa. Mempromosikan produknya dengan event DJ. Tapi gimana ya karena clubnya tutup. Akhirnya mereka bikin virtual. Itu pertama kali. Oke. Terus ada satu sponsor membuat itu. Yang dipilih kalau gak salah. Seinget gue tuh ada Weird Genius. Dipa Barus. Yasmin. Gue. Siapa. Gue lupa ada 10 DJ deh. Hasilnya sangat gak memuaskan buat gue gitu. Yang nonton cuman 100 gitu. Di awal-awal nih. Gak di awal-awal segitu terus. 100-200 gitu. Sampai akhirnya gue pikir kayaknya gak works ya. Kayaknya DJ gak works dengan virtual-virtual ini. Jadi kayaknya gue ngerasa apa ya yang gak works. Ah yaudah deh. Karena dari awal sponsor itu. Udah dari awal tuh udah bilang. Pokoknya mainnya lagu-lagu zaman sekarang ya. Lagu-lagu Senoparty. Mereka udah pesen. Lagu Senoparty. Singelong. Lagu-lagu yang kayak gitu. Karena kita digituin jadi semuanya mainin lagu sama-semua. Semuanya sama. Iya jadi cuman beda-beda satu sama lain. Iya. Terus akhirnya gue udah. Ah kayaknya gak works. Akhirnya gue udah mau bikin aja sendiri iseng. Pake handphone gue tuh. Ada handphone gue ini. Gue cuman colok doang di dapur. Jeger udah gitu. Ah gue mau mainin lagu apa ya. Gue mau mainin lagu-lagu zaman gue dulu. Masih muda gitu. Waktu gue masih kuliah SMA lah gitu. Waktu gue masih jadi semi-residen DJ di Embassy waktu itu. Udah gue mainin lagu Stadium, gue mainin lagu Embassy, gue mainin lagu Musro. Bahkan gue mainin lagu Tanahmur. Lagu-lagu lama tuh. Tiba-tiba. Meldak gila. Orang apa kayak bring back memory ya. Iya bring back memory. Jadi bener-bener kayak. Tadinya cuman 200. Ningkat ke 800. Sampai sempet di 18 ribu. Yang nonton 4 jam. Itu paling peak karena waktu itu PPKM. Jadi emang semua orang gak bisa keluar. Tapi standarnya biasanya di 5 ribu sampai 5 ribuan orang tuh 4 jam gak berhenti. Dan 40 ribu tuh bolak-balik orang masuk terus gitu. Komen juga muncul terus ya macem-macem di komentarnya. Komennya lumayan kocak sih ya. Gue sempet baca beberapa komentar-komentar itu. Gue kan gak ngerti ya. Komentar-komentar itu. Apa sih yang diomongin nih kayak gini-gini. Tapi gue terhibur bacanya gitu. Terhibur ya. Dan banyak yang jadi reunitor. Oh iya-iya. Jadi akhirnya mereka kumpul segala macem gitu. Nah sampe pada saat akhirnya gue bikin perbulan sekali. Perbulan sekali. Sampai akhirnya di yang ke-9 gue tutup. Gue close. Karena udah jadi kayak acara sahur. Jadi gue kan pengen DJ tuh gue selalu pengen underground ya. Maksudnya gue pengen tetep kayak nge-DJ tuh. Orang juga kayak cuman satu kamera. Handphone doang. Terus juga rada glitch gitu. Terus juga cuman lampunya gelap. Laser satu. Terus jadi orang bisa ngomong senaknya apa. Dan gue juga kadang-kadang setiap ngomong tuh. Gue ngomong sesuatu yang gak akan bisa lo ngomongin di klub gitu loh. Ngerti kan maksudnya. Lo inget gak dulu di lantai 4 di stadium sebelah kiri lo lagi ngapain? Gitu-gitu. Seorang, wajah, wajah, gitu-gitu. Akhirnya rame gitu langsung. Tapi gue ngerasa ini udah. PKM udah mulai turun, turun, turun. Orang udah mulai banyak ke klub kan. Terus gue ngeliat, masih stay di 5 ribu sih yang nonton. Masih lumayan lah. Iya, tapi 5 ribu untuk 4 jam tuh menurut gue lumayan gokil sih. Karena orang stay terus tuh. 4 jam, bayangin ya sih 4 jam lo cuman nonton gitu doang. Tapi gue bilang ini saatnya untuk stop. Gue bilang. Karena kalau misalnya lagi peak lo terusin gini, nanti kurva kan pasti gitu kan. Kalau bisnis kan pasti gitu kan. Ini udah saatnya di atas nih udah langsung stop. Nah, karena di stop itu offline udah mulai berjalan. Jadi bikin di bengkel, bikin di berbagai macam tempat lah. Di caw-caw dimana. Ya, bludak aja. Dar gitu. Pasti rame terus. Rame banget gitu. Dan akhirnya seru sih gitu. Jadi ketemu orang lama gitu. Dan yang lebih lucu, followers gue kan naik perlahan tuh. Tapi pasti. Sampai gue pernah ikutan 3 kali seminar online music. Isinya tuh anak-anak gen Z ini. Karena mereka tuh ternyata kan, mereka kan sangat internet sekali kan. Mereka tuh nanya gitu. Om, om anjir om. Om Winky. Karena memang memang om Winky. Om Winky yang kemarin dimainin ini bukannya lagunya DJ si Diplo misalnya gitu. Atau gak DJ Malah nih pas mereka lagi main di festival ini gitu. Yang mana gitu. Terus dia dengerin. Oh bukan. Iya bener. Itu lagu mereka. Tapi itu sampling dari lagu tahun 94. Gitu. Jadi akhirnya seminar gue bikin itu. Sampai sekalian gue menerangkan tuh dari tahun 83 tuh. Klub di Jakarta pertama kali tuh apa. Gitu. Jadi gue bikin ada di dokumenter 15 menit. Empat klub yang menurut gue berpengaruh sekali tentang dancing di Jakarta. Gitu. Sampai sih gitu. Gokil ya. Tapi emang sih lo kalau ngobrol-ngobrol sama Winky. Nah sambil ngobrol. Biar makin cair kita minum Johnny Walker dulu. Saya itu yang saya tunggu dari tadi. Tapi lo pernah gak nyobain Johnny Walker Highball. Johnny Walker Highball. Belum. Nih gue kasih tau. Highball hours adalah waktunya untuk membuat dan menikmati Johnny Walker Highball varian di rumah saat sore. Sekitar jam 4 sampai jam 8. Harus jam segitu. Johnny Walker Highball ini terbuat dari campuran whisky dan berbagai macam mixer. Seperti lemon water, ginger ale, dan green tea. Iya. Nah kalau yang ginger mau di highway di rumah cukup pakai ginger ale. Oke. Biar pas diminum nambah kesegarannya. Siap. Soalnya nih gampang banget cara bikinnya nih. Boleh, boleh. Ajarin ya om, kak. Gue ajarin nih. Saya ajarin ya. Atau harusnya panggil kak Tora loh dari tadi gak sopan panggil Tora. Dia dipanggil om dimana gue. Kakaknya om. Anjir kakaknya om. Nih pokoknya esnya tuh diisi sampe penuh. Oh gitu. Oh siap. Sampe atas tuh. Waduh esnya aja. Ambil esnya aja berantakan. Oke sih gitu. Siap. Diambil tuh gila. Yang mau ngambil sendiri ngambil punya dietnya gila sih. Wah. Tuh kan matanya gula sih itu buat lu. Iya beneran. Yang ini jatuh gue udah nebak. Iya. Waduh. Udah pake sanitizer kan? Biar rasa dinginnya tahan lama dan gak gampang cair. Belum. Oh belum, belum, belum. Tuang. Nih dia nih. Oke coba. 50 ml Johnny Walker Black Icon 200. Gue suka cara lu menerangkan ya. 200 tahun. Kayak TV-TV tahun 20. Gua takut salah soalnya. 50%. Eh 50 ml. Siap. Segini 50 ml gak ya? Oke siap. Coba lu 50 ml. 50 ml. 50 ml Johnny Walker Black Icon 200 tahun. Oke siap. Lalu tambahkan 150 ml Ginger Ale. Ini tuang dulu dong. Tuang dulu dong. Oke. Dinginnya langsung merata lu. Iya bener. Kenapa ada es batunya? Iya. Set. Siap. Bihang ngilom dong. Enak lu. Enak beneran kan? Iya. Enak kan? Yang paling penting bikinnya mudah banget. Makanya highball populer banget di dunia. Luar biasa. Tepuk tangannya mana dong. Wow. Tapi highball ini dibuat varian lainnya gak sih? Bisa. Contohnya kayak varian Johnny Walker highball. Ada Johnny and Lemon highball. Johnny and Peach highball. Johnny and Green Tea highball. Dan Johnny and Ginger highball. Pokoknya highball ini enak banget. Santai. Oke siap. Minum lagi kalau gitu. Minum lagi dong. Tas. Enak kan? Pokoknya highball hour saatnya bikin Johnny Walker highball. Dengan resep yang simple dan mudah dibuat di rumah. Iya. Kayaknya bukan cuma di rumah doang deh. Bisa dimanapun. Iya gampang. Di apartemen yang enak ini juga bisa. Wah. Enak nih tempat ini. Makanannya juga. Sekarang. Tadi lu bilang manggung udah mulai banyak. Iya. Sampai-sampai ada kejadian apa? Kejadian jadi. Ya maksudnya. Pernah gak ada kejadian. Setelah PPKM ini nih. Setelah manggung. Yang paling lucu ya. Yang paling lucu sih. Paling. Jadi. Manggung di satu tempat di. Bilangan SCBD. Salah satu tempat besar. Terus udah gitu. Itu pertama kali BOH dibikin offline. Pertama kali nih. Pertama kali. Setelah orang 9 kali. Iya. 9 kali terus udah gak pernah. Tapi gue sebelum itu. Pernah bikin di VINZ di Bali. Terus juga di. Ada beach club di Bali. Itu rame banget. Rame-rame. Tapi mereka kan emang gede banget kan gitu. Dan itu aja. Itu pack banget. Nah di Jakarta. For the first time itu di. Gue sebutin aja lah ya. Di bengkel. Bengkel space. Baru. Satu hari promo dinaikin. Mereka udah sold out. Able gitu. Yaudah berarti kita pikirkan. Oh yaudah cukup lah segitu ya. Padahal kita udah bilangin bahwa udah gak bisa lagi gitu. Terus. Yang terjadi adalah. 2.100 yang datang. Itu. Sekitar 2.100. Tapi. Bengkelnya itu sangat. Sangat. Apa. Prokesnya bagus. Dalam artian. Gak bisa masuk semua. Jadi. Kekalahan lah mereka di depan. Iya kalau ada yang keluar. Lu bisa masuk. Harus ada jarak. Pokoknya sekitar seginilah. Kurang lebih gitu. Sampai akhirnya. Itu membuat kemacetan. Dan parkir sampai Sudirman. Sampai akhirnya masuk sebuah. Boleh gue sebut gak sih medianya. Ada masuk sebuah media online. Dengan tulisan bahwa. Membuat kemacetan luar biasa gitu. Dan sampai akhirnya. Gue deket. Nama lu disebut tuh. Sebut bener. Sampai akhirnya. Ada beberapa I.O. Sama juga. Klub-klub sekitar situ bilang nih. Kali ini kalau mangil lu nih. Ke. Ke daerah situ. Ibaratnya minta izinnya gak. Bukan cuma biasanya ke satu pintu. Ini harus kayak banyak layer gitu. Harus berapa lapis. Untuk memastikan bahwa lu yakin ya. Gak akan sampe macet lagi. Gak akan kejadian keulang lagi. Dan memang gue selalu menekankan. Selama PPKM ini gue bilang. Pokoknya gue. Harus sebelum setengah 12. Harus udah selesai. Tapi kalau buat gue. Jujur aja gue lebih seneng loh. Party. Start jam 8. Selesai jam 11. Atau 12. Encok pak. Oh iya umur ya. Kalau dulu gue sampe jam 9 pagi. Jalanin terus. Sekarang lebih ke umur ya. Iya lebih ke umur. Kalau bisa flashback. Jadi udah berapa lama. Lu in touch banget. Dengan dunia musik. Dan nge DJ. Lama banget pasti. Kalau apa nge DJ nya nih. Nge DJ nya. Kalau nge DJ gue udah dari. Lu musik dulu. Apa DJ dulu sih. Maksud gue. Nge band dulu. Oh. Gue sebenarnya nge band dulu. Nge band dulu. Ntar dulu ini enak sebelum. Benakan. Gue juga deh. Gue nge band dulu sebenarnya gue. Jadi sebenarnya awalnya anak metal dulu. Gue dari di Bandung kan. Jadi waktu gue di Bandung itu. Kakak kelas gue tuh. Anak-anak pupen seringai. Jadi waktu gue kelas 1. Kakak kelas gue tuh. Si Arian. Si Eddie Kemot. Terus. Yang mereka lah. Marcel. Marcel Siahan. Ternobakti kan dulu di Bandung. Gue nge band dulu. Begitu sampai Jakarta. Ternyata tidak ada yang suka metal. Gue masuk SMPPL kan. Ternyata ada K-pop semua. Cuman gue biasanya kalau suka sama satu musik. Atau satu komunitas atau apa. Gue biasanya nge dalung. Nyemplungnya nyemplung banget gitu. Jadi ketika pas gue. Nge DJ itu start tahun 94. For the first time. Jadi gue megang tiringan hitam. Itu gue coba. Tluck gitu. Tluck. Itu tahun 94. Tahun 97 udah mulai berkarir. Karena gue kerja di Radio Indica waktu itu. Jadi. DJ. Oke. Jadi dari hari Sabtu itu. Gue start dari jam 10 malam. Sampai jam 2 pagi. Oke. Gitu. Itu juga waktu itu. Gue ngelamar. Berapa kali ke club itu. Ditolak gue. Halo mas. Piringan hitam gue cuman segini. Vinyl gue cuman segini. Halo mas. Parkit ya gitu. Waktu itu. Iya. Atau enggak. Waktu itu masih zona ya. Atau apa gitu. M club ya. Ditolak lo. Tolak lah. Sekarang gue nyesel mereka yang menolak lo. Rasakan pembalasannya. Iya. Terus lo mulai tenggelam di Music House. Iya di Music House. Terus akhirnya gue ngerasa bahwa. Dulu tuh gue. Gue tuh nyela banget yang namanya Music House. Terus ya biasalah dari anak-anak metal ya. Kan gitar gitu kan. Anti. Anti. Lapan sih. Katro gue bilang ya kan. Terus suatu saat gue diajak ke Biwan waktu itu. Dia temen gue bilang. Karena cewek-ceweknya kan cantik ya. Gue kan SMA PL kan ya kan. Jadi pengen cowok semua kan isinya. Jadi pas ke Biwan itu. Uh ramai cewek-cewek ini. Iya. Nah waktu itu. Gue enggak kesana ya dulu. Iya. Lu dimana sih waktu itu SMA lu? Gue dulu punk. Anak punk. Terus enggak SMA dimana ya? Gue di Percik. Oh Percik. Iya. Gue gila tukang berantem. Enggak. Oh enggak. Gue yang tidurnya. Gue anak yang paling cepet tidur lah. Apa-apa ya pada masa itu. Ntar dulu nih. Gue bahas sedikit. Lu angkatan bro misal sebetul sebenernya. Gue 92. 92 gue 97. Sebenernya ya masih. Masih gak jauh. Tapi apa lu bukan anak party aja ya? Enggak. Lu punk banget. Enggak punk juga sih gue. Jadi apa? Punk gisu itu ya. Gue metal-metal cinta gitu lah. Metal cinta. Metal cinta lah. Anang Hermanto gitu-gitulah. Lagi lagunya tuh. Baru ditanam rambutnya. Oh iya iya. Sama gue juga mau ditanam rambut. Wah coba dong. Gue butuh. Udah mulai ketarik ya? Bukan lagi. Makanya gue pake topi. Makanya gue temen. Makin malu ini ngobrol aku. Jadi di B1. Nah pas gue pertama kali ke B1. Tiba-tiba ada satu DJ. Itu nge-remix lagu-lagu band. Oke. Jadi kayak The Rapture. Terus New Order gitu. Gue bilang wah kok keren nih gitu. Gue ke DJ but lah for the first time. Tak pas gue ngeliat kok ribet ya. Banyak tombol gitu. Terus gue ngeliat. Nah disitulah gue mulai. Ternyata DJ tidak segampang itu. Apalagi waktu itu gue pernah dateng ke suatu skena di Blok M. Itu DJ-nya hip hop. Jadi scratch gitu. Iya gue bilang. Anjir ternyata sesusah ini ya. Akhirnya gue tertarik belajar. Udah start dari situ gue coba belajar-belajar-belajar. Ngelamar-ngelamar-ngelamar. Ditolak-ditolak-ditolak-ditolak. Ditolaknya di pintu gerbang lagi. Siapa lu? Nama saya Winky pak. Mau ngapain lu? Mau nge-DJ. Terus? Ya saya mau kerja di sini. Koleksi lu mana sih gitu? Wih. Asik. Gue bilang ya gapapa sih. Sekarang masih ketemu gak? Ada-ada yang ketemu. Terus gue cuman bilang. Dulu gue lo gituin nih. Dia tetap gitu juga. Tapi jadi cair. Oh lu mau sir? Gue bawa ini loh. Asik. Ya udah. Terus akhirnya pertama kali gue justru diterima di Indika FM. Sama ada namanya Mas Agus Sudikat Mono tuh. Oke. Gue jadi. Wah kayak gue tuh pernah tuh di Australia tuh. Gimana? Di Escapade. Ada namanya discotik di Australia di Escapade. Lagi lagu-lagu. Apa dulu tuh? The Night Train apa segala macem. Tiba-tiba ada. Dara Manisku. Serius. Karena di. Karena. Ini anak Indonesia. Discutik anak Indonesia. Pertama kan lagunya kan lagu apa. Terus tiba ada. Deng 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 deng. Terus. Children children. Terus ada. The Night Train apa segala macem. Tiba-tiba. Dada 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 dada. Dada dada dada. Dada Manisku. Gue yakin lu yang request pasti. Enggak, tapi gue joget paling kencang. Hahaha. Karena kangen rumah dong. Kangen rumah ya. Kan di Australia. Iya di Australia. Itu tahun berapa tuh Tori? Wah, tahun waktu gue masih mudaan lah. Lu udah tau lu bakal jadi bintang film terkenal belum waktu itu? Tau, 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 tau. Tau, tau, tau. Tau, tau. Gue tuh selalu tau dari dulu gue mau jadi apa, gue selalu tau. Tau, kalo lu bakal terkenal ini gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Luar biasa Tora. Hahaha. Hahaha. Aduh gila. Tapi dulu ya gue nonton Tora tuh ya, pertama kali. Gue, gue itu nonton Arisan. Iya kan, jadi gue nonton film lu tuh Arisan tuh. Lu pasti pikir gue gak lempeng kan? Gue lempeng. Karena waktu itu yang nonton gue sama anak-anak Tarki, semuanya basah ngeliat lu. Waduh, karena hujan. Iya. Nontonnya gak kebagian tiket di luar. Tapi balik lagi. Oke, siap. Musik. Musik. Lu makin lama makin kesini kayaknya gak cuman nge-DJ doang lu, memperdalam musiknya tuh bener-bener. Apa sih lu sekarang bikin musik apa sih? Kayak jazz-jazz gitu ya? Bukan jazz. Banyak-banyak. Itu karena gue gak ada kerjaan. Hahaha. Sama kayak gue nge-gym. Hahaha. Lu di musik. Iya, iya, iya. Tapi pas pandemi itu tuh emang. Ngetor lu bayangin ya sih 2020 gak nge-DJ sama sekali. Wah, masih gila. Kaga ada syuting. Itu gue setahun tuh ngapain. Jadi akhirnya gue ngulik semua musik death metal kan. Di rumah iseng-iseng ngulik. Posting, ngulik, posting, ngulik, posting. Ternyata jadi gede juga gitu. Terus akhirnya dari situ terus gue ngambil sekolah juga. Untuk gitar khususnya untuk fusion jazz gitu. Terus gue kerja sama juga sekarang. Itu masih ngambil sekolah juga. Lu udah main gitar kayak gitu, lu tetep ngambil sekolah? Ngambil kan beda metal sama jazz. Oh. Beda. Waduh gila. Lu ngambil dong tar sekolah yuk. Ngapain gue? Bentar gue cabut lagi. Eh the case gimana the case? The case mau gue bubarin. Jadi credit ya? The credit. Eh jadi credit. Kenapa mau lu bubarin? Cakep-cakep gitu isinya. Lu Vincent Desta. Wah gue gak bisa main gitar. Makin kesini makin gak bisa main gitar gue. Beli gitar mahal. Udah. Gitar gue tuh Ibanez. Harley nya. Harley nya gitar. Harley nya gitar. Kalau katanya si Steffi. Lu kalau gitar. Yang Harley itu namanya Ibanez. Oke gue beli Ibanez. Iya. Terus gak bisa mainnya juga. Gue pikir kalau gitarnya udah canggih main gue makin canggih. Gak taunya enggak. Ternyata gitu ya. Ternyata gitu. Gue akhirnya wah kayaknya gue mau berhenti bermusik. Akhirnya the case nya lu. Solo. Ya the case gue berhentiin gue akhirnya gue bikin. Tapi solo gimana? Minum lagi minum lagi. Gue bikin solo. Lo kemarin lumayan sukses gue bikin lagu Iguana. Oh tau. Lo nah ini. Ini ini ini. Gue sejujurnya kebetulan nih diingetin. Gue satu-satunya orang yang gak ditanyain tentang pendapat lagu dia loh. Semua ditanyain loh Steffi Intem. Coki Netral. David Naif. Semua loh yang gue ngerasa. Oh ini musisnya hebat semua ya. Gue sampe curat sama istri gue. Wah kap kalau berarti gak termasuk tuh. Apa gue kurang jago kali ya. Gak dimintain loh. Lo mau gue masukin ke satu berikutnya tadinya. Tadinya kan abis itu tiba-tiba ada orkestra Iguana ya kan. Abis itu gue mau masukin DJ. Oh gitu. Gue mau minta tolong lu tadinya. Tapi kenapa gak jadi? Gak jadi karena gue udah bosan sama Iguana. Gak tapi kalo lu bisa kepikiran mau bikin Iguana tuh biaya sih. Gue iseng doang aja gue iseng. Terus kayak lu belajar gitar gue belajar ngedit. Gue belajar ngedit pake handphone. Ada tiga orang ya? Empat orang. Empat orang. Gue belajar ngedit gue ngeliat dari Youtube. Gue belajar ngedit dari handphone. Wah terus gue beli green screen. Seniat itu ya. Seniat itu. Green screen gue beli gigi-gigian. Kacamata segala macem. Baju. Udah akhirnya gue bikin lah si Iguana itu. Sampai akhirnya ada orkestra. Tadinya abis orkestra gue minta DJ. Gue minta, wah gue minta ke siapa dulu ya. Gue minta ke lu. Gak enak gue minta disco Pantera. Gue sibuk. Anjing sombong banget seorang nih. Disco Pantera sombong banget lo. Gila ya. Ya udah deh mungkin udah lewat juga lah lagu Iguana. Udah akhirnya gue gak terusin. Terus nextnya kadal? Gak, gak, gak. Cupang tadinya mau lagu Cupang. Udah ada. Udah ada lagu Cupang sih. Udah ada. Duluan. Gak terlalu rame. Iya. Karena istriku suka cupang. Istriku suka cupang. Oh. Kalau menurut lo sekarang nih ada gak sih perbedaan antara musik jaman lo dulu sama jaman sekarang? Ada lah pasti lah. Banyak lah gila lo. Iya. Yang jaman sekarang lebih pinter-pinter. Eh gak, gak, gak. Sorry, sorry, sorry. Kalimatnya salah. Salah, kalimatnya salah. Jaman sekarang mereka lebih pinter mengolah sound. Oke. Tapi untuk permusikan mereka balik lagi ke jaman era dulu. Terbukti sekarang menurut gue lagu paling bagus. Buat gue ya. Buat gue ya, sorry ya. Buat gue lagu paling bagus di Indonesia sekarang adalah Disko Ria Krishya. Iya betul. Karena menurut gue dia bisa membalikan lagi era disco di jaman itu. Dengan sound nuansa yang seperti itu. Dan, dan, dan bagus banget. Iya bagus banget gitu. Iya itu bagus. Soundnya juga, soundnya sound jaman sekarang. Tapi di aransemennya jaman dulu. Dan, dan, dan itu. Gue menurut gue lagu Krishya Disko Ria itu adalah lagu yang gak ada cacatnya sama sekali. Sama sekali gak ada, iya. Sama sekali gak ada cacatnya. Dan pasti bikin orang minggu, gue setelah minum ini nih. Iya. Oke. Beberapa kelas lah. Iya. Setiap denger lagu itu langsung maunya jogetan-jogetan. Oh iya. Gue tuh kalo udah. Dari darah, darah manisku ke Krishya. Iya. Beda dong. Darah manisku kan beda tahun. Oh beda tahun. Tapi masih keliatan muda loh om. Gue. Eh om. Iya. Tapi otot lu gede banget sumpah deh. Karena nganggur. Iya. Itu jawaban yang paling sederhana ya. Di rumah. Orang-orang pada bilang. Ih gila lo cepet banget badannya gede. Iya karena gue sehari bisa dua kali nge-gym. Sehari bisa tiga kali nge-gym. Dan punya alatnya di rumah. Alatnya di rumah. Ah itu nyewa apa? Beli. Beli. Gue invest. Gue jual motor. Hari ini baru beli lagi alat gym buat kaki. Gue jual motor, gue beli alat gym buat kaki. Pertanyaannya adalah dari tadi dia jual motor beli Ibanez gitar. Jual motor beli alat gym. Berarti motor lu banyak banget Thor ya. Banyak. Iya. Kaya lo berarti. Wah. Lu nganggur tapi kaya. Kaya kan istrinya main sinetron. Nes mulai besok sinetron lo. Iya. Wah udah pernah kemarin main. Iya tapi bukan sinetron. Web series sama gue. Harus sinetron. Gak apa-apa cerita rada gimana. Yang penting duitnya. Gue main web series sama Kenes. Lu pernah main sinetron gak sih Thor? Pernah dulu. Pernah lu pernah gak? Gue juga pernah. Pernah gak lu main sinetron terus di tengah-tengah. Aduh anjir kok gini ya ceritain gitu. Sering masih. Kebanyakan gak gue pikirin sih. Kadang-kadang. Aminian sering lagi. Kadang apa yang kita pikirin gak sama. Kalau sinetron kan suka gitu kan. Tadi kan kita mikir wah. Ini kita dari sini nih menang nih. Eh ternyata enggak. Iya ternyata. Dimakan sama buaya. Iya. Tapi hidup pasti tetep hidup abis besoknya. Keciplatan gorengan mukanya. Dibalut. Gue jujur kangen sih. Temen-temen main sinetron tuh. Kangen duitnya. Nah acting. Ngomongin acting. Lu udah terakhir kali. Acting apaan? Yang lagi tayang Virgin. Di series. Iya iya iya. Gue ngeliat di Instagram lu juga tuh. Di Disney. Plus. Hotstar. Tapi lu udah gak Virgin. Waktu bikinnya. Gak Virgin the series. Itu based on movie ya tadinya ya. Dari film bioskop. Iya based on movie. Akhirnya diterusin. Diterusin. Terus yang lagi jalan sekarang ada dua webseries lagi. Gitu. Masih aktif juga main acting. Gue juga bingung kalau laku banget ya. Iya. Ajarin dong. Pasti perannya masih anak muda dong. Ini kesannya gue sombong. Jadi perannya pasti jadi pacarnya yang Virgin-Virgin itu dong. Gak sih gue udah. Nah ini kita curhat dikit boleh kali ya. Minum lagi deh biar lebih curhat dikit. Thor. Kita nih ya. Walaupun kita beda ya. Maksudnya lu lebih dewasa dari gue dikit lah ya. Tapi peran-peran kita kan udah mulai masuk ke bapak-bapak. Yang berikutnya. Tapi dari penampilan lu. Gue ngerasa lu masih anak kuliah. Nah. Lihat tuh topi dibalik. Iya kan. Ditekuk. Tatoan. Badan keren. Masih main motor. Mana ada orang tua pikiran kayak gitu. Iya bener-bener. Iya. Kita aja yang kurang ajar kayaknya deh. Iya. Kayaknya kita aja yang kerelatan deh. Iya kan. Umur udah mendekati metalika. Iya. Biasanya merek-merek mahal. Palsu. Iya kan. Bukan topi-topi yang ngenora gitu. Nah itu kenapa ya. Kalau orang-orang seumuran kayak gitu. Apalagi. Tapi memang kayaknya ada pergeseran budaya. Hmm. Jadi jaman dulu mungkin. Orang umuran kayak gue. Itu udah cuma nonton TV. Hmm. Ganti-ganti remote. Iya. Kalau sekarang. Umuran gue. Gue kemarin liat Project Pop. Mereka kan udah hampir gocap tuh rata-rata. Hmm. Jam 3 pagi masih joget-joget. Ngisi acara TV. Iya. Ngisi acara TV. Wah. Kan mereka udah gocap-gocap. Tapi kok kuat ya gitu ya. Kok masih kuat. Dulu perasan ngeliat nenek gue umur 50 cuman duduk doang. Iya. Nonton TV ngerokok. Iya. Udah. Berarti cuman analisanya sih gampang. Iya. Nenek lu kaya mereka butuh. Hahaha. Kalau mereka juga. Kita butuh. Iya. Kita butuh. Kita masih usaha. Kalau kita kaya juga. Gue sih remote semua isinya depan. Ganti-ganti aja. Gampang sih itu ada pergeseran sih. Pergeseran otak. Pergeseran cara berpikir. Iya. Pergeseran budaya. Tolong dicatat semua budayaman dan filsafat apa yang Tor omongkan hari ini. Sangatlah bermakna. Baca apa sih Tor? Gue baca tulisan cuman gue gak. Gue gak ngerti pertanyaannya. Iya. Nih gue bacain ya. Biasanya kan. Biasanya kan. Musisi selalu punya kaya tersendiri dalam berkarir. Dan lo itu bisa diterima di semua jaman seperti apa sih? Oke. Oh rahasianya apa sih? Rahasianya apa Tor tulisannya? Hahaha. Rahasianya gampang Tor? Apa? Gue ngejalanin apa yang gue pengen aja sih gitu. Atau mungkin-mungkin kali ya maksudnya. Gue kan belum punya anak ya. Belum dikaruniaya anak. Jadi gue makanya punya prinsip ketika udah sampe umur segini. Which is gue 43 tahun kan sekarang. Gue ngerasa gue makanya kayak. Ini pasti yang diinginin sama yang diatas. Jalannya seperti ini. Jadi yaudah kita bikin happy aja gitu. Iya. Jadi. Orang yang udah punya anak. Cara berpikirnya pasti seperti itu. Kita yang belum punya. Belum dikasih. Ya kita. Jalanin aja. Ya karena menurut gue apapun yang dikasih sama yang diatas ke kita nih. Kalau menurut gue sekarang ini. Ya. Harus. Itu yang terbaik. Udah pasti yang terbaik Tor. Iya. Walaupun lu dikasih cobaan atau apa itu udah pasti yang terbaik. Udah pasti gitu. Mungkin gak. Nih. Kejadian apa yang paling lu gak bisa lupain ketika lu jadi seorang DJ. Dilempar rokok di stadium waktu itu. Wah lu sering mulat. Oh bukan. Kalau itu kan dilemparnya satu kotak. Itu berarti penghargaan. Karena waktu itu kan gue ibaratnya nih ada istilah DJ selatan. Oke. Jadi waktu itu pas gue masuk ke stadium gue kayak terlalu membawakan. Dan gue karena belum tau waktu itu stadium soundnya seperti apa. Nah. Terus gue terlalu kenceng kayaknya waktu itu lagunya. Kalau stadium kan sukanya progresif yang lurus gitu kan. Nah gue tiba-tiba langsung yang jeger gitu. Terus kayaknya orang depan gue gak suka gue di lempar rokok gitu. Waduh. Iya. Akhirnya tapi baru empat lagu gue langsung tau gue gak baca situasi. Oh kayaknya gue salah nih. Akhirnya udah abis itu udah. Tapi abis itu ya gue jadi belajar. Jadi tiap klub, tiap apa tuh pasti punya ciri khas masing-masing. Ciri khas masing-masing. Ciri khas klubnya sendiri ya. Dan itu yang tidak dipunya di Indonesia sekarang. Itu problem. Hah gimana? Dulu kalau lu ke embassy, lu ke stadium, lu ke M Club. Lu ke manapun, club dimanapun. Itu beda-beda. Dan lu gak boleh request. Sama sekali gak boleh. Oke. Itu beda-beda. Jadi kayak misalnya gue mau ke stadium, gue mau progressive house. Mau ke embassy, gue mau dengerin house music. Gue mau ke wonder bar, gue mau dengerin trends. Gue mau ke BC bar, gue mau dengerin filter disco. Jadi keren jaman dulu tuh. Nah kalau sekarang semua klub yang lu datengin. Itu semuanya terima request. Dari spender. Dari orang yang dateng. Dan lagunya pasti itu-itu lagi. Itu-itu lagi. Itu-itu lagi. Jadi buat apa gitu menurut gue? Kenapa sih harus ada request-request itu. Gue juga suka sebel ngeliat. Karena memang. Ngeliat mereka berdiri di depan DJ aja gue sebel. Iya gue juga lumayan sebel sih gitu. Karena gitu Thor. Jadi udah-udah industri nya tuh gak jauh dari sinetron menurut gue. Jadi apa yang menurut produser itu penonton suka. Itu yang dikasih terus. Nah kalau jaman dulu tuh kebalik. Kalau di klub angkatan gue jaman dulu. Itu lu dateng ke gue. Ya lu harus dengerin apa yang kita kasih. Iya-iya. Kalau emang lu gak suka sama yang kita kasih. Silahkan ada klub sebelah. Cari tempat lain. Jadi lu gak bisa marah-marah ke DJ. Eh gila gue udah bayar segini. Gue udah spending buka botol berapa gini. Gue gak ngerti. Udah keluar gitu. Iya-iya. Emang harusnya kayak gitu. Iya harusnya kayak gitu. Tapi kalau sekarang beda. Nah tapi untungnya dengan ada gue punya BOH Basement of Heaven ini. Balik lagi tuh orang. Jadi kayak emang udah mulai kebahagiaan. Dan satu tahun terakhir sebelum pandemi sampai sekarang. Menurut gue nih Jakarta sudah mulai membaik. Karena komunitas-komunitas ini sudah mulai bangkit. Jadi ada beda nih misalnya anak-anak. Waktu itu sih anak Monopoly, anak Park. Lagunya seperti apa. Terus ada block party juga. Terus juga ada kayak Ponyortolnya Dipa. Ada apa. Soundnya tuh beda-beda semua gitu. Tapi paling enak di kota tetep. Gitu. Lagunya sih gue suka gitu. Kota pun kebagi dua. Ada yang breakbeat. Ada yang progressive gitu. Itu sekarang. Kalau itu dari lu. Gue gak pernah ke tempat-tempat begitu sih. Kenapa lu gak pernah kayak gitu sih? Jauh rumah gue selalu jauh. Oh jauh. Iya rumah gue tuh jauh di pinggiran lah. Di mana sih? Tangerang Selatan. Boong lu kan orang kaya. Iya tapi kan yang kaya. Istri saya. Paling lagi. Paling lagi. Tadi lu sempat cinggung soal masalah pinyil. Sekarang masih punya gak? Masih ada. Gue di rumah sekarang ada sekitar. Kalau dari dulu di total. 5.000. Hampir 6.000 lah. Gila. Tapi pas pindahan rumah gue kehilangan sekitar 1.800. Gitu. Gue kehilangan. Ya. Apa namanya. Apa ya ngomongnya. Nyelip. Bukan nyelip. Jadi dua. Tas. Dua. Apa sih. Kalau gue bilangnya dulu apa ya. Kret. Kret. Dua kret itu hilang. Gak tau kemana lah. Terus udah gitu temen gue sempat ada yang bilang lagi. Coba cek di Jalan Surabaya deh. Karena setiap plat gue itu gue tutup stiker. Biar gak dicontek jaman dulu tuh. Terus ada tulisan W gitu. Pas gue sampe sana udah sisa. Ada. Ada sisanya cuma tinggal 30. Gue bilang. Mas. Ya gue beli deh ini berapa gitu. Lebih sakit hati lagi dijualnya cuma 20.000. Dulu kan udah susah. Atau nyari-nyari plat. Kayak gitu kan lu harus kayak. Kalau di kota ke Pangerin, Jayakarta. Terus juga ada. Ada dua tempat tuh. Kalau gak. Kalau Singapura ada namanya Valentine. Tapi biasanya gue. Kalau. Karena temen gue ada yang sekolah di San Francisco. Waktu itu sama di London. Jadi gue kayak misalnya. Gue nanya disana lagi ngapain nih. Dia ngasih tau nih wing. Listnya yang kayak gini. Nanti gue kirim. By. CD. Lu dengerin mana yang lu suka. Kasih ke gue. Nanti. Lu kirim lagi ke gue judulnya. Lu email. Nanti gue kirim ke lu. Sampai di Jakarta 3 minggu gitu. Dulu susah banget mencari. Jadi nyari lagu susah banget. Sekarang gampang gila. Sekarang tinggal. Download-download ya. Dan semuanya jadi mainin lagu yang sama. Itu aja sih. Yang menurut gue tapi ya gak apa-apa sih. Emang. Industrinya kayak gitu sih. Gue juga gak bisa ngelawan itu gitu. Banyak DJ DJ. Yang angkatannya di atas gue. Itu yang masih ngerasa bahwa. DJ itu harus idealis. Cuman menurut gue. Kalau lu. Stay disitu. Gue menghargai. Cuman lu gak kayak tinggal di Jerman. Di Amerika. Atau di negara sana. Yang emang kalau lu mau jadi DJ Tekno. Lu bisa selamanya Tekno. Dan lu bisa makan. Kalau disini tuh gak bisa Thor. Lu harus tetep berkembang disini. Bukan berkembang sih. Lu harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi. Iya. Misalnya kayak lu datang ke klub ini. Lu harus tau. Oh ternyata kalau disini nih. Suka layak lagu ini. Ya kayak Sinatron tadi lu bilang gitu kan. Sama. Iya sama. Jadi menurut gue kadang-kadang kayak. Ya mungkin seperti ini kali ya hawanya ya. Gue gak menyalahkan. Tapi gue juga mengikuti. Dramix itu. Itu tuh gue benci-benci banget yang namanya EDM. Maksudnya Bikrum gitu ya. Yang tetetet. Karena gue anak haus. Tapi begitu gue masuk. Gue ketemu Mas Tama. Wisnu Tama. Tim Net dan segala macem. Dan gue ngeliat bagaimana rating dan segala macem. Itu gue langsung ngerasa kayak. Oh harus menyesuaikannya seperti ini. Jadi gue banyak belajar gitu. Oke. Kalau 3 favorit vinyl records lu apa? Vinyl records gue paling suka. Ada satu namanya. Aduh tapi white label semua ya. White label tuh. White label tuh istilahnya kalau zaman dulu tuh. Cetakannya tuh cuman kayak misalnya 100 di dunia gitu. Oke. Artisnya ada namanya DJ Guard dari. Gue lupa tuh SF atau New York lah. Itu. Jadi ada satu. Dulu pidatonya. Martin Luther King. I have a dream. Tengah lo. One day. This Nation itu. Dibikin remix. Jadi house music keren. Terus ada juga. Vinyl yang gue suka banget. Way Out West. Itu The Gift. Itu lagu terakhir yang selalu gue mainin di set BOH gue. Dan satu lagi yang gue suka banget. Yang menurut gue kalau setiap denger itu langsung. Das. Gitu asik. Itu. My Lexicon by Sander Klenenberg. Itu waktu itu. Double. Triple plat kalau gak salah gue belinya. Jadi ada berapa remix. Dan ada. Satu platnya lagi tuh. Yang. Dia cuman ngeluarin untuk berapa. Berapa. Edisi lah gitu. Zaman dulu tuh. Berharga banget Thor. Vinyl ya. Karena susah dapetinnya. Dengan sekarang begitu download udah gak ada harganya. Cuman menurut gue itulah yang membuat. Ketika lo punya koleksi item kayak gitu. Itu beda aja sih. Iya. Beda gitu. Kalau lo. Gak tau ya. Ketika lo main gitu pakai vinyl gitu. Kayak. It brings back you to. Back in the days aja gitu. Kalau menurut gue gitu sih. Iya. Karena kalau. Lo flash disk gitu kan. Drugs itu kayak sama aja ya harganya ya. Padahal sebenernya kalau harga. Musik-musik ini. Lagu-lagu ini di vinyl kan. Ini ada yang harganya 5 juta. Satu lagi. Ada beda suara gak sih antara flash disk sama vinyl? Jujur. Karena sekarang teknologi makin canggih. Sebenernya enggak. Cuman kalau vinyl itu lebih warm. Hmm. Kalau yang. Kalau yang. Yang sekarang itu. Karena teknologi mixing mastering udah bagus banget. Itu bener-bener. Eh. Surroundingnya tuh bener-bener. Kayak lo nonton film lah. Di bioskop yang. Iya. Cuman kalau vinyl. Itu pasti ada bunyi. Shhh. Sama. Warm banget. Jadi. Baseline nya tuh ngegulung. Jadi kayak bener-bener kayak kerasa di depan banget. Dan. Dan kayaknya. Semuanya tuh frekuensinya di kuping lo tuh. Eh. Pas aja gitu. Kalau sekarang. Itu bener-bener. Semuanya udah pop. Rata. Rata. Bagus. Iya iya. Tapi lo kayak gak dapet unsur vintage nya gitu. Itu aja sih. Buat anak sekarang. Eh. Sekarang mereka udah sangat. Digging. Istilahnya digging ya. Kan sekarang udah punya banyak toko vinyl nih. Di Indonesia juga itu. Jadi kayak mereka digging gitu. Dan mereka tau gitu. Anak-anak jam sekarang pintar-pintar tau gak kayak kita. Iya iya iya. Iya. Ngedit aja itu aja Youtube juga bagus-bagus banget. Iya. Gimana sih cara lo ngelawan batasan-batasan dalam diri lo. Agar lo tetap konsisten dan bisa survive. Berkarya di dunia entertainment ini. Oke. Relevan aja. Jawabannya itu doang. Relevan. Oh. Relevan tuh relate. Sebelas ya. Sebelas. Itu elevan. Oh sorry. Itu gajah. Relevan tuh dalam artian bahwa. Lo tau kalau anak muda ini lagi suka apa sekarang. You try to be realisten to that kind of music. Oh. Atau to the kind of trend gitu. Cuman gak harus maksa. Kayak gue aja sekarang gak punya akun tiktok. Iya iya iya. Karena menurut gue. Bikin dong. Gue aja punya. Gue gak mau. Walaupun gue gak pernah ngisi. Tapi bikin lah. Iya. Gue gak sih. Nah maksud gue relevan itu dalam artian bahwa. Lo gak harus ngikutin semua perkembangan sosial media. Iya. Tapi. Lo harus tau bahwa. Misalnya sekarang nih anak-anak gen. Gen Z. Atau apa lah ya. Yang lebih muda lagi ada gak sih. Apa sih namanya. Gen. Alfa. Alfa. Oh iya. Iya. Ada lagi sekarang. Ada ada. Kutuannya. Iya. Lo apa. Kita X lah. Gue. Alfa plus. Dancer dong. Dancer dong. Gue Batavia. Batavia dance. Ya maksudnya gue. At least lo tau bahwa perkembangan musik nih. Sampai sekarang sejauh mana gitu. Jadi gue selalu. Untung maksudnya. Temen gue banyak juga yang. Yang generasi itu. Jadi. Ketika pas mereka lagi dengerin apa. Gue dengerin. Mencoba. Untuk kayak kadang-kadang kayak. Mungkin. Gue kayak susah nangkep. Tapi akhirnya. Oh gue tau sukanya. Enaknya disini gitu. Karena kalo misalnya kita gak ngebuka pikiran kita. Kayak misalnya temen-temen gue. Atau misalnya ada yang senior-senior tuh ngerasa bahwa. Oh musik jaman dulu lebih keren. Emang iya. Ya maksudnya juga lo harus tau. Bahwa ini. Generasi muda ini. Ini gak akan menjadi. Jempol kaki lo. Untuk berjalan. Kalo lo cuman ngomongin rambut doang. Iya kan. Enggak. Enggak sampai bawah. Ya rootsnya memang ada di atas. Iya. Tapi maksudnya. Lo juga harus mempelajari bahwa. Yang di bawah ini berkembang banget. Dengan teknologi sekarang. Iya. Jadi gue selalu gak pernah menolak apapun. Jadi misalnya ada yang bilang. Wih lu dengerin lagu ini gak gitu. Metal deh. Metal tahun 90-80. Dibandingin sama yang sekarang. Gila. Udah dropnya udah drop B kan. Zaman dulu kita masih di E kan mainnya. Iya. Iya kan. Ya mentok di drop D. Ini udah sampe B gitu. Nah itu aja pas gue dengerin kayak. Anjir ini banget ya gitu. Terus ada jenty music lah. Metalnya juga. Terus ada apa, ada apa. Terus ada yang. Iya. Oh banyak banget lah. Sampe akhirnya gue kayak. Gue sebenernya gak nangkep sih nih. Enaknya dimana. Karena gue masih suka metal. Yang masih headbanging gitu ya. Iya. Yang masih ada breakdownnya. Tetet. 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 Gitu. Itu gue sometimes kayak. Sometimes kayak. Anjir ini kayak gokil banget ya gitu ya gitu. Makanya jadi pas gue punya Hari Rock ke Gebutuhan Nasional nih. Kalo temen-temen suka ngeliat IG gue yang tahun lalu. Itu kan gue hampir seminggu tuh gue pasti nge cover 4 lagu metal. Dari. Nanti lo bisa cek di Instagram gue. Gue tuh. Saking gue nge cover terus-terusan semua lagu metal. Baik itu internasional dan nasional. Itu gue tau gak punya kaos metal sekarang berapa? Apa? Ada sekitar 600. Karena. Karena semua band yang gue cover. Dia kirim kaos. Kirim kaos. Jadi ini gue. Kalo gue buka toko kaos metal. Ini kaos metal semua. Gitu. Cuman ya memang. Itu aja sih gue jadi lebih kayak. Oh kalo ini gue gak begitu demen. Tapi gue at least gue tau. Jadi gue tapi gak menantang ya. Gitu kayak misalnya. Oh ini agama lu. Agama gue gitu. Tapi. Gue menghargai agama lu. Oh gila. Agama. Mulai ke sana. Ya pokoknya intinya sih. Aliran lu lah. Aliran gue lah. Iya gitu. Dan. Jujur. Skena menurut gue yang terbaik adalah skena anak-anak metal. Menurut gue. Iya. Di Indonesia. So far ya. Karena menurut gue bici-bicinya tuh. Tipis. Kalo menurut gue sih. Gak tau gue udah. Kemarin band metal gue kan. Rise Intelligent itu kan baru. Sebenernya juga band main-main ya. Band metal gue itu. Tapi itu diturusin gak sih? Ya semuanya sibuk. Aduh. Ya tapi untuk lucu-lucuan aja. Tapi pernah manggung di Hellprint. Pernah juga kita di. Di apa namanya di. Di pelatar. Itu tuh yang gue diajakin kan. Mau masuk situ kan. Iya iya iya. Begitu ngeliat lu main gitar gue nyerah. Ya pokoknya gitu lah. Dan gue ngerasa bahwa. Orang-orang metal tuh menurut gue. Sangat kebuka gitu ya. Iya. Dan gue sangat belajar. Apalagi. Sisi lain dari sisi. Dari skena metal tuh. Dari seringai sebenernya. Eh. Menurut gue seringai musiknya udah keren banget. Tapi mereka membangkusnya itu. Dengan culture. Jaksa banget. Iya 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 iya. Iya gak sih Jo. Jadi bisnisnya berkembang banget. Bisnisnya berkembang ya. Itu keren sih itu keren. Itu keren. Bener bener. Lu cakep juga Tornya. Ganteng ya. Gue harus. Gue harus membacakan kata-kata penutup ini. Dengan serius nih. Oke siap. Kita bisa terus push diri sendiri. Dan kalahkan semua batasan-batasan yang ada. And. Be The Walker sama kayak Winky. Asik. Jangan lupa juga buat beli Johnny Walker di Red and White Senayan City. Plaza Indonesia dan Gandaria City. Atau beli di e-commerce. Caranya klik link di description box. Terima kasih kakak Winky. Lu host paling keren. Iya kan. Jarang kan. Jarang ada host yang bisa bebas seperti ini. Iya. Gue suka. Gue suka. Karena. Karena kalo yang udah cuman. Udah biasa. Iya biasa. Justru harus. Lagipula ini juga shootingnya udah mulai kemaleman. Udah mulai ngantung. Udah mulai tua hostnya. Thank you kakak Winky. Thank you sama-sama. Thank you thank you. Gila bahagia banget bisa ketemu kakak Winky. Oke. Kita ketemu lagi di Potsku. Selanjutnya. Bye. Cheers dulu. Abis dia. Oh iya dong. Oh gila. Bye. You are so serious. Anyway.